Terjumpa lagi dengan saya Master Santor dari LPK Santor Computer. Salam sehat, semangat, dan salam giat. Pada video pembelajaran Clipper seri yang ke-23 hari ini, kita akan membuat apa yang sebut sebagai confirm password. Seperti biasa kalau kita membuat password di aplikasi apapun, baik di Android maupun di Windows, ataupun di operasi sistem yang lain, jika kita membuat password, kan munculnya bukan karakter yang kita ketip, tapi karakter lain, misalnya bintang, ballots, atau yang lain. Maka harus ada konfirmasi password. Termasuk aplikasi-aplikasi buatan yang lain yang marah di sosial media maupun di perbankan dan lain-lain. Cara membuatnya seperti apa, maka kita ikuti saja langkah-langkahnya yang seperti ini. Ya, ciri khas dari dashboard memang background di kampung mata ini. Kita konekkan dengan Windows, dengan mount, lalu folder BKT, kemudian folder-nya VRT. Sekarang kita akan lihat password yang pertama saja, PASS1. Kita open ya. Karena defaultnya yang untuk password itu yang PASS1. Sedangkan PASS2 itu mobilifikasi. bagaimana kita lihat di seri 22, bahwa untuk yang PASS2 itu yang terjadi di Android. yang paling aman adalah yang paling aman adalah yang PASS1. Kenapa? Karena kalau yang di PASS3, walaupun hanya seper sekian detik, tapi karakter yang kita ketik sebelum diubah menjadi bintang itu di Android masih bisa terintik. Jadi misalnya kita ketik huruf A, sebelum dia berubah menjadi valet, itu sempat nongol seper sekian detik. Memang kecepatan mata memandang. Namun itu sangat berbaloi. Oleh karena itu, kita harus menggunakan yang menggunakan SSD. Jadi kalau yang di Android itu sangat riskan untuk di-inventue orang-orang yang di sekitar kita. dengan ketajaman mata bagus atau dengan dipantau oleh semacam CCTV atau alat elektronik pemantau entry data. Tapi kalau ini disembunyikan ini lebih aman. Walaupun demikian, tentu resikonya adalah kita sendiri tidak bisa mengetahui apakah kita menekan suatu karakter yang kita inginkan. Bisa saja kita akan menekan huruf A, tetapi yang menekan huruf S itu tidak terpantau karena munculnya bintang. Oleh karena itulah pentingnya yang sesuatu sebagai confirm password. Seperti apa kita buat bersama-sama. Ini kita save as terlebih dahulu. Kita kasih nama PASS4. Nah di sini sebenarnya ini kan sudah terdetekt dengan di PASS1 kan. Anda mengisi. Ini bukti bahwa dia sudah terekam secara temporary. Memorinya komputer dia terekam di sini. Karena benar ini. Kita coba ya. Kita coba PASS1. PASS1. Sekarang saya ketik I, J, K. Nah pada waktu wait ini dia sebetulnya I di tampung di memori temporary P1. J, J direkam di memori temporary P2 dan K di tampung di temporary memory P3. Kemudian setelah itu di K3 nya digabung. Ditampung suatu temporary memory yang namanya PASS. Maka confirm password itu bisa kita tulis di bawahnya nanti. Dibuat di bawahnya. Tapi sebelumnya itu kita selesaikan dulu. Ini bukti bahwa temporary memory tadi atau temporary variable tadi kita direkam. Maka kita tinggal tindak lanjut. Ini kita tidak perlu buat lagi. Kita hapus. Kemudian, di hapus. Taman yang di hapus hanya yang daun ya. Kemudian, kuncinya kan di sini. Maka ini yang di hapus. Kuncinya di PPA PASS nya. Lalu untuk confirm password kita meng-copy saja dari sini. ini di copy saja ya di copy saja di bawahnya di paste di bawahnya kalau di sini masukkan password ini bisa kita ganti konfer masih password misalnya kata-katanya terserah ya misalnya supaya pas kita beli ini dengan yang sama atau tidak itu ngeceknya cukup di copy karena kita memang di dalam program under DOS atau program under DOS box ya itu malah kita ini pas persis persis jadi nanti kita kolom-kolomnya di bawah tidak berhenti lagi ini hanya variasi aja aja ya nanti tidak pas masalah tapi kalau ini kita jangan kasih nama P1 tapi kita ganti K anda boleh memanfaatkan fasilitas yang setiap ngomong-ngomongnya yangnya P P diganti dengan kata-kata dari konten konfirmasi kita find next ketemu di place di place kemudian selanjutnya di place di place di place kemudian yang ini apapun yang kita barisanya ketipkan inputkan itu k1 k2 itu boleh kita buat variabel baru namanya konfirm sama dengan k1 plus k2 plus k2 semacam itu sehingga nanti nilai nilai dari P1 P2 p3 ditampung di PASS nya konfirmnya k1 k2 ditampung k1 k2 k3 ditampung di kontrol ya lalu kita mungkin ada baiknya juga sih ini ini boleh digini mungkin boleh dibawah saja ya dibawah kita kan punya variabel baru yang namanya PASS nya dan konfirm nah dibawahnya disini Oh ya tadi kita lupa nih password barisnya kan di baris 12 maka konfirmasi harus dibawahnya lah 13 oke dan anda juga boleh menggunakan ctrl H 12 di depan di 13 kita pakai find next kita lihat find next refresh 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 gitu pada waktunya nanti anda akan belajar bagaimana supaya ini kan maksudnya kebetulan tidak karakter kalau lebih bagaimana kalau setiap hari sepanjang ini nanti akan kita kupas setelah ini selesai kita ikuti saja terus itu tekun pasti ada pembedaan kita kita lihat yang pertama lagi kita berus 15 kita adalah kita punya yang munculkan kalau itu di kolam ke ini misalnya pertama-pertama diisi apa terserah itu plus yang tadi pasnya ini yang pertama oke dibawahnya mungkin 16 jadi kan kita buat dua kali ini lalu clear sebenarnya baris terakhir ini ini lebih ke klarifikasi saja secara online atau secara interaktif karena kalau ini tidak dimunculkan anda tidak bisa lihat begitu kita coba ya yaitu kita coba di sini password nah ini masukkan password ini capstock saya hidupkan ya abcd abcd nah ini dia enggak ketemu oh kurang memaaf ini kurang lagi coba lagi hanya untuk kecil abcd abc ini ya jadi yang pertama diisi abc kecet yang kedua kita isi abc mati jadi ulang kecil ini setiap sudah tidak sama nantinya ada juga akan belajar bahwa buruk sama-sama dibaca abc yang setelah abc tetapi yang satu huruf besar tapi kalau kapital karakter atau karakter ini abc ini abc itu nilainya beda seperti apa pada video-video ukurnya ya demikian yang bisa saya disampaikan untuk membeli pencerahan apa tujuan dari konfirm password memang nanti di dalam seri yang ke-24 kita akan melihat kalau tidak sama bagaimana kalau sama seperti apa ikuti saja terus video di masker sampel secara tekun dan setia maka anda pasti akan menjadi semakin kompeten karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan konfirmasi apapun kalau misalnya masker masker sampel dari komputer takatlah sehat semangat dan berharga sampai jumpa selamat menikmati